Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan semuanya di pagi ini Nyai Mumuy tidak mukbang dulu ya kawan-kawan Nyai Mumuy tidak sarapan dulu Nyai Mumuy sudah tadi di belakang layar di pagi ini Nyai Mumuy mau membuat ayam rebus yang jauh dari kolesterol yang terhindar dari darah tinggi pokoknya yuk kawan-kawan Nyai Mumuy mau masak ayam rebus saus tiram Oke kawanku ikutin terus sekarang kita memasaknya disini Nyai Mumuy punya dua paha ayam ya kawan-kawan tentunya sudah Nyai Mumuy cuci bersih ini paha ayam dan sekarang kita masukkan ke dalam air yang dingin tidak boleh air yang menggolak atau mendidih ya kawan-kawan airnya seperti ini airnya sejuk airnya air biasa dan Nyai Mumuy tambahkan jahe tambahkan irisan jahe yang nipis-nipis ya kawan-kawan seperti ini nah agak rendam tambahkan jahe dan tambahkan sedikit minyak goreng ini masakan orang Cina ya kawan-kawan rasanya sangat-sangat enak dan terhindar dari darah tinggi dan kolesterol Oke kawanku sekarang kita tutup sekarang kita masak dan ini rebus selama 15 menit Oke kawanku ikutin terus dalam sambil nunggu merebus ayamnya Nyai Mumuy mau iriskan diantaranya ini ada bawang putih ada bawang merah dan jahe kita kita iriskan kita cek 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 seperti ini ya kawan-kawan nanti buat minyaknya jadi kalau pakai minyak ini irisan bawang merah bawang putih dan jahe itu rasanya sangat-sangat enak setelah tadi saya haluskan bawang merah bawang putih dan jahe sekarang mau saya goreng dulu ya kawan-kawan ya kalian kita nunggu ayamnya sebentar lagi ya nanti kita ingin diambil minyaknya ya kawan-kawan ya nanti kita saring kita ambil minyaknya dan kita goreng ini sampai hari ya kawan-kawan ya nanti ini rasa-rasanya enak ini masakan orang Cina pasti yang bekerja di rumahnya orang Cina yang ada di Hongkong yang ada di Singapura pasti menemukan masakan seperti ini ya kawan-kawan ini terhindar masakan ini sangat-sangat sehat terhindar dari kolesterol dan darah tinggi goreng terus ya kawan-kawan sampai eh harum nanti kita saring kita ambil minyaknya dan ini sudah cukup kering ya kawan-kawan kita matikan kompor kita saring kita ambil minyaknya kita saring disini kawan-kawan ya Nah seperti ini jadi si goreng bawang merah bawang putih dan hal eh dan jahe ini kita ambil saja minyaknya ya nanti kita siramkan di atas rebusan ayamnya Oke Kawanku ini ayamnya sudah 15 menit ya kawan-kawan ya Sekarang kita matikan kompornya kita angkat setelah ayamnya diangkat kawan-kawan saya sudah siapkan batu es sih kawan-kawan es batu ya saya mau kasih air dingin yang sudah matang jadi si ayamnya ini kita masukkan ke air yang ada es batunya ya kawan-kawan biar dia kenyal kenyal ayamnya ya Nah seperti ini kita rendamkan dulu direndamkan di es batu ya kawan-kawan biarkan saja beberapa menit biar agak-agak kenyal-kenyal gitu loh kawan-kawan ayamnya nggak kenyal-kenyal Oke Kawanku setelah direndam beberapa menit di dalam es kita sekarang keluarkan si daging ayamnya kita ambil daging ayamnya seperti ini kita keluarkan semua daging dagingnya seperti ini ya kawan-kawan ya kita ambil daging ayamnya Jadi kalau sudah direndam sama batu es Jadi kenyal-kenyal ya kawan-kawan Dan inilah kawan-kawan hasilnya Ini hasilnya ayam-ayamnya Kawan-kawan hasil daging ayamnya yang sudah saya lepaskan dari tulangnya Dan ini tulangnya Setelah Nyimumuy mengeluarkan daging ayamnya Sekarang Nyimumuy mau membuat sosnya Kawan-kawan diantaranya ada sos tiram Ada minyak wijen Dan ada soya sos Dan juga ini minyak yang dari goreng bawang padi ya kawan-kawan ya Kita masukkan sos tiram Masukkan juga minyak wijen Soya sos Dan minyak yang tadi yang goreng bawang tadi ya kawan-kawan Kita masukkan Sekarang kita aduk Ini rasa-rasanya sangat-sangat enak ya kawan-kawan ya Oke kawanku Setelah kita keluarkan dari tulangnya Ini hasilnya seperti ini ya kawan-kawan Sekarang Nyimumuy kasih sosnya Ini sosnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan jahe, saus tiram, dan soya sos Dan disini juga ada biji wijen ya kawan-kawan Yuk sekarang kita taburkan di atas ayam Kita kucurkan seperti ini ya kawan-kawan ya Ini rasa-rasanya enak sekali kawan-kawan ya Boleh dicoba ya kawan-kawan ya Yang punya dorong tinggi, yang punya kolesterol Boleh dicoba masak ayam seperti ini kawan-kawan ya Jadi si ayam itu jangan digoreng saja Direbus seperti ini pun rasanya sangat-sangat nikmat Nah inilah hasilnya kawan-kawan Ayam rebus sos tiram dengan taburan biji wijen Selamat mencoba kawan-kawan Inilah hasil masakan Di siang ini hasil masakan Nyimumuy Selamat mencoba ya Mudah-mudahan sangat bermanfaat Nah inilah penampakannya Ini sangat-sangat enak kawan-kawan Dan sangat cantik Silahkan untuk mencobanya ya kawan-kawan ya Oke kawanku Resep masakannya ayam rebus sos tiram dengan ditaburi biji wijennya Sudah selesai, sudah finish Nyimumuyi buat Oke Mungkin videonya cukup disini dulu ya kawan-kawan Silahkan kawan semua untuk mencobanya Ini terhindar dari penyakit kolesterol Dan darah tinggi sangat-sangat aman Oke kawanku Cukup disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba ya kawan-kawan Oke bye-bye